Halo, bagaimana pemeriksaan tanda vital kamu? Apakah hasilnya normal? Untuk mengetahuinya, tonton video ini hingga selesai. Hasil pemeriksaan tanda vital dapat dijadikan indikator fungsi-fungsi dasar tubuh yang dapat merefleksikan status kesehatan seseorang. Tanda-tanda vital yang akan dibahas kali ini meliputi tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan pernafasan. Perbedaan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dari nilai normal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, pola aktivitas, berat badan, tingkat stres, dan lainnya. Pertama, kita akan membahas tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan pada pembuluh darah, saat ventricle kiri memompah darah ke seluruh tubuh. Satuan dari tekanan darah adalah milimeter air raksa atau MMHG. Angka yang pertama muncul menggambarkan tekanan sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan maksimum pada pembuluh arteri saat ventricle kiri berkontraksi. Sedangkan angka yang kedua menunjukkan tekanan diastolik. Tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung relaksasi atau kembali ke posisi semula, sebelum jantung melakukan kontraksi kembali. Nilai normal tekanan darah yaitu kurang dari 120 per 80 mmHg. Jika tekanan darah melebihi 140 per 90 mmHg, maka bisa disebut menderita hipertensi. Namun, jika tekanan darah kurang dari 90 per 60 mmHg, maka disebut hipotensi. Kedua, kita akan membahas suhu tubuh. Pusat pengaturan suhu tubuh berada di otak, tepatnya di hipotalamus. Suhu tubuh diukur menggunakan termometer. Banyak jenis termometer. Ada termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Termometer digital dan air raksa bisa digunakan secara oral. Letakkan termometer di bawah lidah. Minta pasien untuk menutup mulut selama beberapa menit. Hati-hati jika menggunakan termometer air raksa. Karena terbuat dari kaca sehingga berpotensi melukai area mulut jika pecah. Tunggu sekitar 15 menit jika pasien baru saja mengkonsumsi minuman dingin atau panas serta merokok. Karena bisa mengakibatkan hasil pemeriksaan kurang akurat. Pemeriksaan suhu tubuh di rektal dapat memberikan hasil paling akurat karena mendekati suhu inti tubuh. Namun, memiliki resiko lebih tinggi dibanding rute lainnya sehingga menjadi pilihan terakhir. Jika rute lain tidak bisa dilakukan, termometer digital bisa dipakai untuk pemeriksaan ini. Termometer inframerah dengan sudut kerucut bisa digunakan untuk mengukur suhu melalui gendang telinga. Gendang telinga juga dialiri pembuluh darah yang sama dengan hipotalamus yaitu arteri karotis internal. Sehingga hasil pengukurannya juga akurat dengan suhu inti tubuh. Pemeriksaan ini cepat, efisien, dan tidak invasif. Pemeriksaan suhu tubuh non-invasif lainnya bisa memakai termometer inframerah di arteri temporalis. Cara memeriksanya mudah. Cukup gerakan bagian termometer di sepanjang dahi. Area lain yang sering dipakai untuk mengukur suhu adalah daerah aksila atau ketiak. Jepitkan ujung termometer digital atau air aksa ke ketiak dan tunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya. Rentang normal suhu tubuh orang dewasa yaitu 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika lebih dari 37,5 derajat Celcius maka disebut hipertermi atau demam. Sedangkan jika kurang dari 36,5 derajat Celcius maka disebut hipotermi. Topik ketiga yang akan dibahas yaitu denyut nadi. Kontraksi jantung untuk memompat darah ke seluruh tubuh melalui pembuluha arteri. Menghasilkan denyutan yang dapat dirasakan di arteri perifer atau arteri tepi. Banyak area palpasi atau area untuk merasakan denyutan arteri perifer. Salah satu arteri perifer yang sering dipalpasi adalah arteri radialis. Cara memeriksanya mudah. Letakkan ujung atau bantalan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kepembuluh nadi yang searah dengan ibu jari. Rasakan denyutannya lalu mulai lakukan pengkajian. Ada tiga hal yang perlu dikaji pada denyut nadi. Pertama, irama denyut nadi. Rasakan apakah denyutannya teratur atau tidak. Jika teratur disebut reguler dan jika tidak disebut irreguler. Yang kedua, frekuensi denyut nadi. Jika irreguler, denyut nadi harus dihitung selama satu menit full. Sedangkan jika iramanya reguler, bisa dihitung selama 30 detik lalu hasilnya dikalikan dua. Atau dihitung selama 15 detik lalu dikalikan empat. Namun, lebih baik jika dihitung selama satu menit full. Supaya hasilnya lebih akurat. Rentang normal frekuensi denyut nadi yaitu 60-100 kali per menit. Jika lebih dari 100 kali per menit, maka disebut tachycardia. Sedangkan, jika kurang dari 60 kali per menit disebut bradycardia. Yang ketiga, kekuatan denyut nadi. Pengkajian akan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Plus 0 jika tidak terabat denyut nadi sama sekali. Plus 1 jika terabat denyut nadi namun lemah. Pada kondisi ini denyutan mudah menghilang dan terkadang sulit untuk terabat. Plus 2 jika denyut nadi normal. Artinya mudah untuk terabat denyutan normal dan tidak mudah menghilang. Dan plus 3 jika denyutannya penuh dan keras. Biasanya sukari hilang denyutannya. Topik terakhir yang akan dibahas yaitu pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah proses memasukkan udara yang mengandung oksigen ke paru-paru. Yang disebut inspirasi atau inhalasi. Serta proses mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Dari paru-paru, yang disebut proses ekspirasi. Dalam keadaan normal, manusia akan bernafas secara spontan, reguler, dan tidak menimbulkan suara. Dan terkadang, manusia tidak menyadari proses pernafasannya. Sehingga saat mengkaji pernafasan, sebaiknya jangan diberitahukan pada pasien. Karena pasien akan menyadarinya dan berpotensi mengganggu pola pernafasan normal. Pengkajian dapat dilakukan setelah pengukuran denyutna disambil mempertahankan palpasi di arteri perifer. Setelah semua proses selesai baru disampaikan seluruh hasil pengkajian yang dilakukan. Frekuensi pernafasan dihitung satu saat terjadi sekali inspirasi dan sekali ekspirasi. Kemudian lanjutkan perhitungan selama satu menit penuh terutama jika pola pernafasannya tidak reguler. Jika reguler, kamu bisa menghitung frekuensi nafas selama 30 detik, lalu hasilnya dikalikan 2. Rentang normal frekuensi pernafasan pada orang dewasa antara 12 sampai 20 kali per menit. Jika lebih dari 20 kali per menit maka disebut takipnia. Sedangkan jika kurang dari 12 kali per menit disebut beradiknya. Sekarang kamu bisa membandingkan hasil pemeriksaan tanda vital kamu dengan nilai normalnya. Terima kasih telah menonton video ini.